Sipisau terbang Lijilid 8. Bab 15. Cinta sejati setelah hujan salju terus menerus untuk beberapa hari, matahari muncul kembali hari ini. Namun cahayanya tidak sampai ke ruangan yang satu ini. Sungguh pun demikian, Lisan Hoan tidak putus asa. Ia tahu beberapa tempat di dunia ini tidak pernah merasakan cahaya matahari. Lagi pula, ia kenal baik dengan keputusasaan. Ia tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh Tian, Tio Lotoa dan yang lain terhadapnya. Ia malas memikirkan hal-hal seperti itu. Saat itu, Dian Jitia sedang mengantarkan para pendeta Sio Lin Si menemui Chin Hao Gi dan putranya. Mereka melemparkan Lisan Hoan ke sebuah gudang kosong. Akan tetapi, Liyong Sio hundam saja. Lisan Hoan tidak menyalahkan Liyong Sio hund. Liyong Sio hundam punya alasannya sendiri. Lagi pula, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lisan Hoan hanya berharap Afei tidak kembali untuk menyelamatkannya. Ia tahu bahwa walaupun pedang Afei sangat cepat, ilmu silatnya mempunyai banyak lubang kelemahan. Jika ia bertemu dengan orang seperti Dian Jitia atau Simbi Paisu, dan pedangnya tidak melihat darah pada gedrakan pertama, mungkin pedang itu takkan dapat melihat darah untuk selama-lamanya. Hanya dalam waktu 3 tahun, Afei akan dapat memperbaiki kekurangannya. Pada saat itulah ia tidak akan terkalahkan. Jadi paling tidak dia harus hidup 3 tahun lagi. Lantai di situ amat basah. Lisan Hoan terbatuk-batuk lagi. Ia berharap bisa minum arak. Namun sekarang, harapan sesederhana itu pun tak bisa terwujud. Jika orang lain ada dalam posisinya, mungkin orang itu sudah menangis meraung-raung. Namun Lisan Hoan malah tertawa. Ia berpikir bahwa beberapa hal di dunia ini sungguh menggelikan. Rumah ini dulu adalah miliknya. Semua yang berada di sini adalah kepunyaannya. Tapi kini semua orang menganggap dia adalah seorang pencuri, bahkan mengurungnya di kamar sempit seperti ini seperti seekor anjing. Siapa yang menengkah? Tiba-tiba pintu terkuat. Mungkin Tio Ching Go sudah tidak sabar lagi menunggu dan ingin membunuhnya sekarang juga? Namun ternyata bukan Tio Ching Go yang datang. Ia mencium wangi arak. Dan dilihatnya tangan yang memegang botol arak. Tangan itu kecil dan pergelangan tangannya tertutup oleh baju berwarna merah. Tanya Lisan Hoan, Siowin, kaukah itu Anghaji masuk sambil cekikikan? Ia memegang botol arak itu dengan kedua tangannya dan mencium wangi arak itu. Katanya sambil tersenyum lebar, aku tahu kau pasti ingin minum arak, bukan Lisan Hoan tersenyum. Karena kau tahu aku ingin minum arak, kau membawakannya untukku, bukan Anghaji mengangguk. Dituangnya arak itu ke dalam cawan, dan disodorkannya ke hadapan Lisan Hoan. Baru Lisan Hoan membuka mulutnya, Anghaji menarik kembali tangannya. Lalu sambil tersenyum berkata, sebelum minum, kau harus menebak arak apakah ini? Lisan Hoan memejamkan matanya. Ditariknya nafas dalam-dalam, lalu berkata, ini adalah arak tuatik yakjing. Arak kesukaanku. Jika aku tak mengenali arak ini, aku memang pantas mati. Anghaji tersenyum. Tak heran semua orang bilang bahwa Lisan Hoan adalah ahli dalam hal wanita dan arak. Jika kau ingin minum arak ini, maka jawablah pertanyaanku, apa pertanyaanmu senyumnya yang lebar kini lenyap? Ia menatap wajah Lisan Hoan dan bertanya, apa hubunganmu dengan ibuku? Apakah ia sangat menyukai wajah Lisan Hoan langsung berubah? Katanya, apakah kau sungguh-sungguh ingin tahu jawab Anghaji, mengapa seorang anak tidak boleh bertanya tentang ibunya Lisan Hoan berkata dengan marah? Tidakkah kau menyadari betapa ibumu mengasehi ayahmu dengan segenat hatinya? Mengapa kau malah berpikir sebaliknya Anghaji tertawa dingin? Kau pikir kau bisa menyembunyikan ini dari diriku? Jangan mimpi, dikertakan giginya. Waktu ibu mendengar apa yang terjadi padamu, ia menutup pintu kamarnya dan menangis terseduh-seduh. Waktu aku hampir mati pun, ia tidak menangis seperti itu. Maka aku bertanya sekarang, kenapa? Hati Lisan Hoan merosot jatuh. Ia merasa seperti segumpal lumpur, diinjak-injak oleh orang yang lewat. Setelah sekian lama, diteguhkannya hatinya. Akanku beritahukan padamu sekarang. Kau boleh meragukan siapapun juga. Tapi jangan ragukan ibumu. Karena tidak ada sesuatu pun yang disembunyikannya. Sekarang, ambil arak itu dan pergi, Anghaji menatapnya. Arak ini untukmu. Mana mungkin ku bawa kembali ditumpahkannya secawan arak itu ke muka Lisan Hoan. Lisan Hoan tidak bergerak. Ia tidak memandang wajah Anghaji sama sekali. Ia hanya berkata, kau masih kecil. Aku tidak menyalahkanmu, Anghaji tertawa dingin. Kalaupun aku bukan anak kecil, apa yang dapat kau perbuat tiba-tiba dikeluarkannya sebilah pisau, dilambai-lambaikannya di depan wajah Lisan Hoan. Lihat pisau ini baik-baik. Ini kan pisaumu. Ibu bilang bahwa jika aku mempunyai pisau ini, maka kau akan melindungi aku. Tapi bisakah kau melindungi aku sekarang? Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri Lisan Hoan mengeluh. Kau benar. Lagi pula, pisau itu untuk membunuh, bukan untuk perlindungan. Wajah Anghaji memucat. Dengan berdesisya berkata, kau telah membuatku cacat. Kini akan kubuat kau merasakan kesakitan yang sama. Kau tiba-tiba terdengar suara dari luar. Siawain. Apakah kau ada di dalam suara ini hangat dan tenang? Namun ketika Lisan Hoan dan Anghaji mendengarnya, wajah mereka langsung berubah. Anghaji segera menyimpan pisaunya dan segera seulas senyum lugu menghiasi wajahnya. Ibu, aku di sini. Aku membawa arak untuk Paman Li. Tapi waktu ibu memanggil, aku terkejut, aku jadi tidak sengaja menumpahkan arak itu ke wajah Paman Li. Lim siim muncul di pintu. Matanya yang cantik tampak sebab, penuh kesedihan. Namun waktu ia melihat Anghaji, wajahnya menjadi hangat. Paman Li tidak mau minum arak sekarang. Dan kau pun harus tidur sekarang. Ayo, Anghaji berkata, Paman Li tidak bersalah, bukan? Mengapa kita tidak menolongnya? Lim siim menjawab dengan lembut, anak kecil jangan berbicara seperti itu. Sana pergi tidur, Anghaji menoleh dan menatap Lisan Hoan. Paman Li, aku harus pergi sekarang. Besok aku bawakan arak lagi untukmu. Lisan Hoan memandang senyum lugu anak itu dan keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Didengarnya Lim siim mendesah. Awalnya aku khawatir ia akan mencoba melukaimu. Tapi sekarang, sekarang aku tidak khawatir lagi. Walaupun dia telah melakukan banyak kesalahan, ia adalah anak yang baik. Lisan Hoan hanya dapat tersenyum. Lim siim tidak memandangnya. Setelah beberapa saat, ia berkata, Dulukah selalu menepati janjimu. Mengapa kau berubah Lisan Hoan merasa tenggorokannya tersumbat? Ia tidak bisa bicara. Kau berjanji tidak akan menemui Lim sian ji. Tapi mereka malah menemukanmu di bilik Lim sian ji. Lisan Hoan tertawa. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia tertawa. Sambil memandangi kakinya ia berkata, Aku ingat gudang ini dibangun baru lima belasan tahun yang lalu. Ya, akan tetapi kini tempat ini terasa sangat tua. Jendelannya sudah pecah. Atapnya berlubang. Ini artinya bahwa sepuluh tahun memang waktu yang lama. Jika suatu bangunan bisa berubah, mengapa manusia tidak Lim siim meremas-remas tangannya sendiri? Lalu bertanya, Sejak kapan kau jadi seorang penipu sahut Lisan Hoan? Aku selamanya adalah seorang penipu. Hanya saja sekarang aku lebih berpengalaman. Lisan Hoan tetap tersenyum. Tujuannya telah tercapai. Ia ingin menyakiti wanita ini. Menyakitinya supaya ia pergi. Ia tidak akan menyeret siapapun jatuh bersama dengan dia. Jadi dia pasti tak berperasaan menyakiti orang-orang yang dicintainya. Karena inilah orang-orang yang disayanginya. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti diri sendiri. Walaupun senyum masih menghiasi bibirnya, hatinya telah hancur berantakan. Ia memejamkan matanya rapat-rapat supaya air matah tidak keluar. Waktu ia membuka matanya, Lim Si'in masih ada di situ, sedang menatap langsung ke matanya. Mi, mengapa kau masih ada di sini sahutu Lim Si'in? Aku hanya ingin memastikan. Apakah kau, apakah kau memang BW Eho Acak? Tawa Lisan Hoan langsung meledak. Apakah aku BW Eho Acak? Kau bertanya apakah aku BW Eho Acak? Kata Lim Si'in. Walaupun aku tidak percaya, aku ingin mendengarnya dari mulutmu sendiri. Lisan Hoan masih tertawa. Jika kau tidak percaya, mengapa masih bertanya? Jika kau tahu aku adalah penipu, mengapa bertanya juga? Jika aku berbohong satu kali, aku bisa berbohong seratus kali. Bahkan seribu kali. Wajah Lim Si'in makin pucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Setelah setian lama ia berkata, aku akan membebaskan engkau. Aku tidak peduli apakah kau itu BW Eho Acak atau bukan. Aku tetap akan membebaskan engkau. Aku hanya berharap kali ini kau tak akan kembali lagi. Lisan Hoan berseru, berhenti. Kau pikir aku akan pergi melarikan diri seperti seekor anjing? Kau pikir orang macam apakah aku Lim Si'in tidak menghiraukan dia? Ia mendekat untuk membuka Hia Tzu, Jalan Darah, Lisan Hoan. Saat itu terdengar suara berkata, Si'in, apalah yang sedang kau lakukan itu suara Leong Si'ong Hoan. Lim Si'in menoleh dan menatap Leong Si'ong Hoan. Ia berbicara sekata demi sekata, kau tidak tahu apa yang sedang kulakukan wajah Leong Si'ong Hoan memucat, tapi, kata Lim Si'in, tapi apa? Kaulah yang seharusnya melakukan ini. Sudah lupakah kau akan segala budi baiknya pada kita? Sudah lupakah kau akan masa lalu? Apakah kau akan bertangku tangan melihat dia mati seperti ini? Leong Si'ong Hoan meremas-remas tangannya. Lalu ia memukul-mukul dadanya. Aku memang tidak punya nyali. Aku penakut. Aku pengecut. Tapi pikirlah sebentar saja. Bagaimana kita dapat melakukan ini? Jika kita melepaskan dia, apakah mereka akan melepaskan kita? Lim Si'in memandang suaminya seakan-akan memandang seorang yang tidak dikenalnya. Ia mundur beberapa langkah. Kau telah berubah. Kau juga telah berubah. Dulu kau tidak seperti ini. Leong Si'ong Hoan mendesah. Kau memang benar. Aku telah berubah. Karena kini aku telah mempunyai anak dan istri. Apapun yang ku perbuat, merekalah prioritasku. Sebelum ia selesai bicara, istrinya sudah menangis. Di dunia ini tidak ada yang dapat menggerakkan hati seorang ibu lebih kuat daripada anaknya sendiri. Leong Si'ong Hoan berlutut di hadapan Li San Hoan, wajahnya penuh dengan air mata. To'ako, aku telah mengecewakan engkau. Aku hanya dapat memohon pengampunanmu, sahut Li San Hoan, mengampunimu. Aku tak mengerti apa maskutmu. Aku telah mengatakannya padamu. Ini bukanlah kesalahanmu. Jika aku ingin pergi, aku sudah pergi. Aku tidak memerlukan engkau untuk menyelamatkanku. Ia masih memandangi kakinya, karena ia tidak tahan memandang wajah mereka berdua. Ia kuatir ia tak akan dapat membendung air matanya. Leong Si'ong Hoan berkata, To'ako, aku tahu penderitaanmu, namun aku jamin, mereka tidak akan membunuhmu. Kau hanya perlu bertemu dengan Sim Oh Ta'isu tanok kau akan baik-baik saja. Li San Hoan mengeringitkan keningnya. Sim Oh Ta'isu, apakah mereka berencana membawaku ke Si'o Lim si sahut Leong Si'ong Hoan? Benar. Sim Tiong adalah murid kesayangan Sim Oh Ta'isu. Tapi Sim Oh Ta'isu tak akan menuduh orang sembarangan. Lagi pula Chiampu Pehyao Sing pun sedang berada di Si'o Lim si. Ia pun akan membantumu mendapatkan keadilan, Li San Hoan Dam saja. Ia melihat Dian Jitia datang. Dian Jitia memandangnya dengan senyum mengejek. Pada saat Dian Jitia datang, sekejap Lim si'im telah menenangkan dirinya, mengangguk sedikit lalu berjalan keluar. Angin malam terasa menusuk tulang. Ia melangkah dua tindak, lalu berseru, Anak Jitia, keluarlah engkau. Ang Haji muncul malu-malu dari balik gudang itu dan tersenyum takut-takut, Bu, aku tidak bisa tidur, jadi, aku. Potong Lim si'im gemas, jadi kau antarkan mereka ke sini. Betul kan Ang Haji tertawa dan menubruk kepelukan ibunya. Tapi segera terlihat wajah ibunya yang murung, sehingga diurungkan niatnya. Ia berhenti dan menundukkan kepalanya. Lim si'im hanya memandangnya dengan terdiam. Ini adalah anak kesayangannya, darah dagingnya. Setetes air matu jatuh ke pipinya. Setelah sekian lama, ia menghela nafas panjang. Di tengah dahkannya wajahnya memandang ke langit dan berkata, mengapa kebencian jauh lebih sulit dilupakan daripada budi baik, Tito Ankah mengepalkan tangannya dan berjalan mondar-mandir di halaman sebuah kuil. Setelah sekian lama, api telah padam namun tidak seorang pun berniat menyalakannya lagi. Afei duduk di situ diam saja, tidak bergerak. Tito Ankah berkata dengan gusat, Aku sudah mengira, walaupun kau telah membunuh BWL Oacat, para pahlawan besar itu takkan mau mengakuinya. Jika sekawanan serigala melihat sebongkah daging, bagaimana mungkin mereka mau melepaskannya? Kata Afei, kau sudah memperingatkanku, namun aku tetap pergi. Aku harus pergi. Tito Ankah mengeluh. Untungnya kau pergi. Kalau tidak kau tidak akan tahu bagaimana muka para pahlawan besar itu yang sebenarnya, ia menoleh dan menatap Afei lekat-lekat. Kau benar-benar tidak melihat luanku sahut Afei? Tidak. Tito Ankah memandang onggokan kayu yang sudah tidak berapi itu dan mulai mondar-mandir lagi, sambil menggumam sendiri, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukannya, kata Afei, dia tidak pernah mau orang menguatirkan dirinya, Tito Ankah tertawa lepas. Benar sekali. Walaupun para pahlawan itu menganggap dia seperti duri dalam daging, seperti paku yang mencucuk mata, tapi tidak seorang pun dari mereka berani menyentuhnya, Afei hanya menggumam tidak jelas. Tito Ankah melihat keluar pagar. Langit sudah cerah, aku harus pergi. Sahut Afei, baiklah, Tito Ankah berkata, jika kau kebetulan bertemu dengan tuanku, tolong sampaikan setelah Tito Ankah berhasil mengatasi permasalahannya, pasti ia akan kembali mencari tuannya. Sahut Afei, baiklah, Tito Ankah menatap wajahnya yang tirus, menggenggam tangannya, dan berkata, selamat tinggal, walaupun di matanya terbayang kekhawatiran, ia memutar badannya dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Afei masih berdiri mematung di sini, namun di matanya yang bersinar tajam, kelihatan ada setitik kecil air mengambang. Afei segera memejamkan matanya, namun setetes air mata lolos dari sudut matanya, seperti tepesan embun dingin di padang rumput. Ia tidak menceritakan pertemuannya dengan Lisan Hoan kepada Tito Ankah, karena ia tidak ingin Tito Ankah menggadaikan nyawanya untuk Lisan Hoan. Dialah yang akan pergi menggadaikan nyawanya untuk menyelamatkan Lisan Hoan. Apakah harga sepotong nyawa dalam persahabatan? Setelah sekian lama, cahaya matahari membentuk bayangan seseorang di halaman kudil itu. Bayangan yang hitam panjang itu datang menghampiri Afei. Afei tidak membuka matanya, ia hanya bertanya, apakah hengkau yang datang? Ada kabar apa? Naluri Afei memang bagaikan binatang buas. Yang datang memang adalah Lim Sian Ji. Sahutnya, kabar baik, kabar baik. Afei hampir tidak bisa mempercayai bahwa masih ada kabar baik di dunia ini. Sambung Lim Sian Ji, walaupun ia belum dibebaskan, setidaknya ia tidak ada dalam bahaya. Olin Sian Ji menerangkan, Dian Jitia dan yang lainnya hanya dapat menuruti usul Simbi Tai Su untuk membawa dia ke Siao Lim Si. Chiang Bun Jin Siao Lim Si, Simo Tai Su, selalu bersikap adil. Dan kudengar Perhyao Sing sedang berada di sana pula. Jika kedua orang ini tidak bisa membersihkan namanya, tak ada seorang pun di dunia yang bisa, tanya Afei, siapakah Perhyao Sing Lim Sian Ji mengikik geli, orang ini adalah orang yang paling terpelajar di seluruh dunia. Tidak ada sesuatu pun yang dia tidak tahu. Katanya dia bisa tahu apakah buho acat itu asli atau palsu, Afei terdiam beberapa saat. Tiba-tiba dibukanya matanya dan ditatapnya Lim Sian Ji lekat-lekat. Tahukah kau orang yang paling mencijikan di dunia itu orang macam apa? Lim Sian Ji tersenyum. Jangan-jangan yang kau maksud adalah lelaki munafik semacam Tio Ching Go itu sahut Afei, pahlawan yang palsu memang pantas dibenci, namun yang paling mencijikan adalah orang yang sok pintar, tanya Lim Sian Ji, sok pintar? Apakah maksudmu seperti Perhyao Sing sahut Afei? Betul. Orang semacam ini selalu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Ia menganggap dirinya sangat pandai, tidak ada sesuatu pun yang ia tidak tahu. Hanya dengan kata-katanya ia bisa menentukan nasib orang lain. Namun sebenarnya seberapa banyak yang dia tahu Lim Sian Ji berkata, tapi kata orang, Afei tertawa dingin. Hanya karena semua orang berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang dia tidak tahu, akhirnya ia menipu dirinya sendiri. Dia jadi benar-benar percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dia tidak tahu. Lanjut Afei lagi, aku malah lebih mempercayai orang yang merasa tidak tahu apa-apa, jika seseorang ingin memberikan kesan yang baik tentang dirinya, Care yang terbaik adalah membiarkan orang lain tahu bahwa ia menyukai dirinya sendiri. Lim Sian Ji telah menggunakan Care ini berulang kali. Namun kali ini ia tidak berhasil. Afei memandang salju yang telah turun lagi. Lalu ia bertanya, kapan mereka akan membawanya pergi? Jawab Lim Sian Ji, besok pagi, tanya Afei, mengapa mereka menunggu sampai besok pagi sahut Lim Sian Ji? Malam ini mereka mengadakan jamuan makan malam untuk simbit Raisu. Afei menoleh cepat dan menatap Lim Sian Ji dengan tajam. Tidak ada alasan lain tanya Lim Sian Ji. Mengapa harus ada alasan lain sahut Afei? Simbit Raisu tidak mungkin mau menyanyiakan satu hari hanya untuk makan malam. Lim Sian Ji memutar matanya. Ia tidak ingin tinggal hanya karena makan malam. Ia harus menunggu karena malam ini akan datang tamu penting yang lain. Siapa sahutu Lim Sian Ji? Titi Oksian Sing, pendekar suling besi, Afei bertanya, Titi Oksian Sing? Siapakah dia mati Lim Sian Ji melebar? Ia sangat terkejut. Kau tidak tahu siapa Titi Oksian Sing? Kata Afei, mengapa aku harus tahu siapa dia Lim Sian Ji mengeluh? Karena walaupun Titi Oksian Sing bukanlah yang terhebat di dunia perselatan saat ini, ia tidak jauh dari posisi itu. Oh, lanjut Lim Sian Ji, katanya ilmu silat orang ini sungguh tinggi, bahkan tidak lebih rendah dari ketua tujuh partai besar dunia perselatan. Pada saat berbicara, ia memperhatikan reaksi Afei. Sekali lagi, Afei mengecewakan dia. Di wajahnya tidak terbayang rasa takut sedikit pun. Bahkan kini dia tertawa. Jadi mereka membawa Titi Oksian Sing untuk mengatasi aku, Lim Sian Ji memandang ke bawah. Simbi Tai Su selalu merencanakan segala sesuatu dengan teliti. Ia khawatir, Afei memotong ucapannya, ia khawatir aku akan pergi menyelamatkan Li San Hoan, jadi dipanggilnya Titi Oksian Sing untuk menjadi pengawal, kata Lim Sian Ji. Walaupun mereka tidak memanggilnya, Titi Oksian Sing tetap akan datang. Kenapa? Jawab Lim Sian Ji, karena selir yang dikasihinya juga mati di tangan Bwe Hoa Cat. Lalu kata Afei, jadi mereka akan makan malam sebelum pergi. Lim Sian Ji berpikir sejenak. Atau mungkin, Afei menyelesaikan kalimatnya, atau mungkin mereka takkan pernah pergi. Tanya Lim Sian Ji, mengapa sahut Afei, Jika istriku mati di tangan seseorang, aku tak akan membiarkannya hidup dan pergi ke Sio Lim Si, wajah Lim Sian Ji berubah. Kau khawatir bahwa begitu Titi Oksian Sing tiba ia akan segera turun tangan terhadap Li San Hoan MMMM, Lim Sian Ji terdiam. Lalu ia mendesah, katanya, Benar juga. Ada kemungkinan begitu. Titi Oksian Sing bukan orang yang bisa dibujuk. Jika ia sudah berniat turun tangan, bahkan Simbi Taiso tak akan dapat mencegahnya, lalu Afei berkata, kau sudah cukup berbicara. Sekarang kau boleh pergi. Lim Sian Ji masih terus bertanya, apakah kau berencana menyelamatkan Li San Hoan sebelum Titi Oksian Sing tiba sahut Afei, apapun yang kurencanakan, tidak ada sangkut prautnya denganmu. Selama tinggal, Lim Sian Ji terus mendesak, tapi kalau hanya dengan kekuatanmu seorang, tak mungkin kau dapat menyelamatkan dia dilanjutkannya lagi, aku tahu ilmu silatmu cukup tinggi, namun Dian Ji Tia dan Tio Ching Go pun bukan orang lemah. Dan lagi, masih ada Simbi Taiso yang merupakan orang loji, Ji Su Heng, di Sio Lim Si. Tenaga dalamnya sangat murni, Afei hanya memandangnya dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lim Sian Ji terus bicara, Hin Hun Cheng saat ini bisa dikatakan penuh dengan ahli-ahli silat. Jika kau ingin melakukan penyelamatan, itu, itu, Afei melanjutkannya, itu tindakan gila, bukan Lim Sian Ji menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Afei tertawa keras-keras. Setiap orang ada saatnya melakukan tindakan yang sedikit gila. Sekali-sekali saja, itu bukanlah hal yang buruk. Lim Sian Ji menunduk lagi. Aku tahu maksudmu, oh, kata Lim Sian Ji, tidak ada seorang pun yang menyangka kau akan berani bertindak di siang hari bolong. Pengawasan mereka pasti tidak terlalu ketat. Dan lagi, semalam mereka sangat sibuk. Mungkin mereka akan tertidur sampai siang, kata Afei, kau sudah bicara terlalu banyak, sahut Lim Sian Ji, baik, aku akan pergi sekarang. Tapi kau, kau harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, jangan lupa ada seseorang di Hin Hun Cheng yang berhutang nyawa padamu. Afei menunggu satu jam di luar Hin Hun Cheng. Ia merunduk di sana, seperti menunggu di luar sarang tikus. Ujung rambut sampai kakinya tidak bergerak sama sekali. Yang bergerak hanya sepasang bola matanya yang setajam burung elang. Angin dingin menyayat kulitnya, seperti pisau. Namun ia tidak peduli sedikitpun. Waktu dia berumur 10 tahun, untuk menangkap seekor rubah ia menunggu di atas salju tanpa bergerak selama 2 jam penuh. Saat itu dia bisa bertahan karena ia lapar. Jika ia tidak mendapatkan rubah itu, ia akan mati kelaparan. Untuk bertahan hidup, tidaklah sulit bagi manusia untuk menanggung penderitaan. Namun menanggung penderitaan demi orang lain, supaya mereka bisa tetap hidup, tidaklah semudah itu. Hanya sedikit sekali orang yang dapat melakukannya. Saat itu terlihat seseorang terhuyung-huyung keluar dari Hin Hun Cheng. Walaupun jaraknya cukup jauh, Afei bisa melihat bahwa wajah orang ini burikan. Ia tidak tahu bahwa orang burikan ini adalah Ayah Lim Sian Ji, namun dia tahu bahwa orang ini adalah pelayan yang berkedudukan tinggi di Hin Hun Cheng. Seorang pelayan biasa tak mungkin bersikap angkuh seperti itu. Dan jika ia bukan seorang pelayan, sikapnya pun tak mungkin angkuh seperti itu. Perut orang ini sepertinya penuh dengan arak. Kini ia sedang berjalan sempoyongan ke arah warung teh untuk membual besar-besaran. Tidak disangkanya, saat ia tiba di ujung gang, sebilah pedang telah terarah ke tenggorokannya. Afei sebenarnya tidak suka menggunakan pedangnya terhadap orang semacam ini. Tapi menggunakan pedang untuk berbicara kadang-kadang lebih efektif daripada menggunakan lidah. Ia berkata dingin, Aku tanya satu kali, kau jawab satu kali. Jika kau tidak menjawab, akan kubunuh kau. Jika jawabanmu salah, akan kubunuh kau. Mengerti si Burik ingin mengangguk, tetapi ia takut pedang itu malah akan menusuknya. Ia ingin berbicara, namun suaranya tidak keluar. Arak dalam perutnya telah berubah menjadi keringat dingin. Tanya Afei, aku bertanya, apakah Lisan Hoan masih berada di dalam puri sahut si Burik? Ya, bibirnya bergetar beberapa kali sebelum kata itu bisa terucapkan. Tanya Afei, di mana jawab si Burik? Di gudang kayu bakar, kata Afei, antarkan aku ke sana si Burik menjadi sangat ketakutan. Bagaimana aku bisa mengantarkan kau ke sana? Aku, aku tidak tahu bagaimana, kata Afei, kau bisa memikirkan caranya, tiba-tiba digerakannya pedangnya. Terdengar bunyi chi, dan pedang itu menancap ke dinding. Tatapan Afei menembus mati si Burik dan ia berkata dingin, kau bisa memikirkan suatu kaya, bukan? Gigi si Burik gemeletuk. Ye, ya, kata Afei, bagus. Berbaliklah dan berjalanlah ke dalam. Jangan lupa, aku ada di belakangmu, ini bukan kali pertama si Burik mengajak temannya datang berkunjung. Jadi waktu Afei mengikutinya dari belakang, si penjaga pintu tidak begitu memperhatikan. Gudang kayu bakar itu tidak jauh dari dapur, namun dapur terletak jauh dari ruang utama. Karena tempat seorang pria bukanlah di dapur dan pemilik Hin Hun Cheng yang terdahulu adalah seorang pria sejati. Si Burik mengambil jalan pintas ke arah gudang kayu bakar. Mereka tidak bertemu dengan siapapun. Walaupun ada yang memergoki, mereka akan berpikir kedua orang ini pasti sedang menuju ke dapur untuk mengambil makanan dan arak. Dalam halaman yang sepi itu, tampak sebuah bangunan menyendiri. Di luar sebuah pintu yang sudah bobrok terlihat sebuah gembok yang besar. Si Burik berkata terbata-bata, Cuan, Litai Hiap terkunci di dalam sana. Cuan, Anda, Afei menatapnya lekat-lekat, ku rasa kau tak akan berani membohongi aku, si Burik tertawa gelisah, mana mungkin seorang pelayan berani berbohong. Aku tak berani menggadaikan kepalaku untuk berkelakar seperti itu. Sahut Afei, bagus, setelah mengucapkan kata ini, ia mengulurkan tangan dan memukul jatuh si Burik sampai pingsan. Ia berlari dan menendang pintu bobrok itu hingga terbuka. Bak penamblas. Kebaikan hati yang palsu tidak ada orang yang menjaga di depan pintu. Mungkin tidak ada yang menyangka Afei akan datang di siang hari bolong. Atau mungkin mereka ingin tidur siang hari itu. Di gudang itu ada satu jendela kecil. Di dalam sangat gelap, seperti sebuah penjara. Di dekat gundukan kayu bakar seseorang tergolek. Sewaktu Afei melihat mantel dulu itu, darah di dadanya langsung bergolak. Ia sendiri pun tidak tahu mengapa ia merasakan persahabatan yang begitu dalam dengan orang ini. Ia melangkah mendekat dan berkata, Kau, pada saat itulah, sebilah pedang berkilat dari bawah jubah itu. Sambaran pedang yang secepat kilat ini sungguh mengagetkan Afei. Sangat tidak terduga. Dan sangat-sangat cepat. Untungnya pedang Afei masih tergenggam di tangannya. Pedangnya lebih cepat lagi, kecepatannya tak terbayangkan. Walaupun orang itu menyerang lebih dulu, Afei masih lebih cepat. Pedang Afei mengenai pegangan pedang orang itu. Pergelangan tangan orang itu langsung kesemutan dan pedangnya terlepas dari tangannya. Orang ini pun ahli pedang tingkat tinggi. Dalam keadaan seperti ini pun ia tidak lengah. Ia berguling dan menjauh beberapa meter. Saat itulah Afei melihat wajahnya. Ia adalah Yeuliong Sing. Namun Afei tidak tahu siapa dia, sehingga konsentrasinya tidak terganggu. Ia menyerang lagi sambil keluar dari tempat itu. Walaupun gerakannya sangat cepat, tapi sudah terlambat. Sebuah golok emas dan tongkat telah menghadang langkahnya. Juga beberapa orang muncul dari balik gundukan kayu bakar itu. Tiap-tiap orang dengan busur dan anak panah yang terbidik padanya. Pada jarak sedekat ini, anak panah sangatlah mematikan. Betapapun kuat dan hebatnya seseorang, jika ia berharap bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu, ia sedang bermimpi. Dianjitia tertawa, Adakah yang inginkah sampaikan, sobat? Afei mendesah. Silakan saja, Dianjitia berkata, Kau tidak mau membuang-buang waktu. Baik, akan kukabulkan keinginanmu. Ia melamaikan tangannya dan anak-anak panah itu datang menghujaninya. Saat itulah Afei berguling di tanah. Tangannya meraih pedang yang jatuh dari tangan Yeuliong Sing. Dalam tangannya, pedang itu seakan-akan menari-nari menahan anak-anak panah yang berhamburan datang. Sekejap saja, ia telah sampai di pintu. Tio Chinggong mengaum keras dan golok emasnya menusuk ke arah Afei. Sebelum jurusnya selesai, ia melihat kilatan cahaya di depannya. Jurus pedangnya bukan main cepatnya. Waktu Tio Chinggong berusaha mengelak, sudah terlambat baginya. Pedang Afei telah menembus enggorokannya. Darah pun munkrat keluar. Dianjitia tercekat. Namun Afei sudah meninggalkan tempat itu. Tianqi Honda mengejar Afei, namun diurungkannya. Tio Chinggong masih memegangi lehernya. Sungguh ajaib, dia masih belum mati. Afei melayang meninggalkan taman itu. Sebelum pergi, dilemparkannya pedang Yiu Liong Singg ke arah Dianjitia. Dianjitia ingin mengejar, namun tidak jadi. Yiu Liong Singg mengeluh panjang. Anak muda itu sungguh luar biasa cepat. Dianjitia pun terkekeh, peruntungannya pun tidak jelek. Yiu Liong Singg bertanya, peruntungan kata Dianjitia, tak kau liapkah dua anak panah yang menembus tubuhnya sahut Yiu Liong Singg, kau benar. Jurus pedangnya belum sempurna benar, sehingga ia masih belum dapat menahan seluruh anak panah itu. Namun ia bisa melindungi dirinya begitu rupa sampai tidak terluka, kata Dianjitia, itu karena ia mengenakan Kim Sikah. Aku memperhitungkan segala sesuatu, namun aku lupakan hal ini. Kalau tidak, tidak mungkin ia bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, Yiu Liong Singg memandang pedang itu dan mengeluh lagi. Tidak seharusnya ia datang kembali hari ini, Dianjitia tertawa. Jangan terlalu memikirkan kekalahanmu. Lagi pula, walaupun ia berhasil lolos dari perangkap kita, belum tentu ia bisa meninggalkan puri ini. Saat Afei keluar dari pintu, ia mendengar lantunan lagu Buddha. Lagu itu terdengar sangat keras dan sepertinya bersumber dari segala arah. Lalu lima orang pendeta mengelilinginya. Yang pertama adalah Simbi Taisu. Afei segera melihat ke sekelilingnya dan berusaha tetap tenang. Ia hanya berkata, jadi sekarang pendeta pun menjebak orang, Simbi Taisu menjawab dengan tenang. Aku tidak bermaksud melukai siapapun. Kata-katamu sangat tajam. Namun kata-kata tidak dapat melukai siapapun juga, kecuali dirimu sendiri, ia berbicara dengan nada datar. Namun ketika kata-kata ini sampai ke telinga Afei, suara itu bergetar dengan kuat. Kata Afei, kelihatannya ada juga yang dapat menggunakan kata-kata sebaik aku, ia tahu, jika ia ingin melarikan diri ke atas, tasbih pendeta itu akan dapat melukai kakinya. Jadi kesempatannya hanyalah dengan meloloskan diri dari antara dua pendeta. Namun ketika ia bergerak sedikit, pendeta-pendeta itu telah berputar mengelilingi dia. Kelimanya bergerak sangat cepat, Afei tak mungkin meloloskan diri. Begitu Afei berhenti, pendeta-pendeta itu pun berhenti. Simbi Thaisu berkata, sebagai pendeta, kami tidak ingin membunuh. Kau mempunyai pedang di tanganmu dan sepatu di kakimu. Jika kau dapat memecahkan formasi lohontin kami, kau boleh pergi, Afei mulai bernafas dalam-dalam. Tubuhnya diam tidak bergerak. Ia bisa melihat bahwa ilmu silat pendeta-pendeta ini sangat tinggi, dan kerja sama mereka sangat baik. Formasi mereka tidak punya kelemahan sama sekali. Ketika Afei berusia 9 tahun, ia melihat seekor burung bangau dikelilingi oleh seekor ular besar. Walaupun burung bangau itu berparuh tajam, ia diam saja tidak bergerak. Awalnya ia tidak mengerti apa sebabnya. Belakangan dia tahu bahwa ternyata si bangau mengerti perangai si ular. Setelah mengelilingi si bangau, si ular dapat menyerang dengan kepala atau dengan ekornya. Jika si bangau menyerang kepalanya, ekor si ular akan menjerat. Jika si bangau menyerang ekornya, kepala si ular akan memagut. Oleh sebab itu, si bangau hanya berdiri di situ. Si ular menjadi tidak sabar, dan menyerang lebih dulu. Hanya dengan kerja itulah si bangau dapat menghadapi serangan dengan segap dan mengalahkan ular itu. Mengalahkan kecepatan dengan ketenangan. Oleh sebab itu, selama para pendeta itu tidak bergerak, ia pun tetap diam. Setelah beberapa saat, tampak para pendeta itu menjadi tidak sabar. Apakah hengka sudah menyerah? Belum. Simbi Taishu bertanya, lalu mengapa engkau tidak berusaha pergi sahut afai, kalian tidak ingin membunuh aku dan aku tidak bisa membunuh kalian. Jadi aku tidak bisa pergi, Simbi terkekeh. Jika kau bisa membunuhku, aku tidak akan menyesal, sahut afai, bagus, dengan kilatan pedang yang sangat tiba-tiba, afai menyerang Simbi. Pendeta si yaulim si ini segera menyerang balik. Namun tiba-tiba afai mengubah gerakannya. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia melakukannya. Mereka hanya tahu, tiba-tiba ia berbalik ke arah lain. Awalnya jurus itu diarahkan ke Simbi, namun kini terarah pada tangan salah seorang pendeta yang lain. Kata Simbi, bagus sekali. Sambil berbicara, ia menggulung lengan bajunya. Lengan baju pendeta si yaulim si sangat tajam, setajam pisau. Ia bersiap-siap menyerang afai. Walaupun keempat pendeta yang lain sedang diserang, ia tidak perlu membantu mereka mempertahankan diri. Inilah kelebihan formasi Lohontine. Tidak ada yang menyangka bahwa saat itu afai kembali mengubah gerakannya lagi. Ketika ahli pedang yang lain berganti jurus, mereka hanya mengubah asal arah serangan atau tujuan arah serangan. Namun afai dapat mengubah arah seluruh tubuhnya. Jurus yang tadinya mengarah ke timur, bisa berubah tiba-tiba ke barat. Tidak ada yang berubah, hanya gerakan kakinya saja yang secepat hilat. Di detik berikutnya, pedangnya telah merobek lengan baju simbi. Pedang dan tubuh telah menyatu. Jika pedang lolos, tubuh pun lolos. Simbi lalu berkata, hati-hati di jalan. Kuantarkan kau keluar, afai lalu merasa serangkum tenaga di belakangnya, seolah-olah batang besi yang besar memukul punggungnya. Walaupun ia memakai kim sikah, ia masih merasa sangat kesakitan. Salah seorang pendeta itu berseru, kejar dia namun simbi berkata, tidak perlu, kata pendeta itu, ia tak mungkin pergi terlalu jauh. Mengapa membiarkan dia lolos jika ia tidak mungkin pergi jauh, buat apa susah-susah mengejarnya pendeta itu berpikir sejenak, lalu berkata, susyok memang benar, simbi memandang ke arah afai pergi, lalu berkata, seorang pendeta tidak boleh melukai orang, sebisa mungkin, dianji tiap pun mengawasi kejadian itu dari kejauhan. Ia terkekeh. Pendeta-pendeta ini memang pandai. Jika orang lainlah yang membunuh orang itu untuk mereka, mereka tidak akan peduli, tenaga yang disalurkan melalui tapak tangan pendeta si yao limsi itu memang benar-benar kuat. Afai perlu cukup lama untuk mengembalikan keseimbangannya. Ia tahu ia telah terluka dalam cukup parah. Namun paling tidak ia bisa semibuh dari luka seperti ini. Setelah bertahun-tahun menjalani latihan dan penderitaan, ia menjadi sangat tahan bantingan. Tubuhnya seperti terbuat dari baja. Jika Awei bisa lolos, ia memang sungguh seorang yang beruntung. Sangat sedikit orang yang dapat lolos dari serangan bersama lima pesilat tangguh si yao limsi. Hanya saja, Awei tidak ingin lolos. Dimanakah mereka menyembunyikan Lisan Hoan? Bagaikan elang, metu Awei memantau sekelilingnya. Ia segera berlari menuju ke halaman belakang. Di sana lebih banyak tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Di depan sana terlihat sebuah pavilion. Orang yang tertawa itu sedang duduk di sana, membaca buku. Sepertinya ia sangat asik dengan bacaannya. Ia mengenakan baju yang biasa, bahkan agak lusuh. Wajahnya kurus, berwarna kuning, dengan jenggot panjang. Ia tampak seperti seorang pelajar tua yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun hanya pesilat tangguhlah yang dapat membuat suara tertawanya terdengar begitu jelas dari jarak yang begitu jauh. Awei berhenti. Dipandangnya orang itu menyelidik. Orang tua itu seperti tidak melihat Awei. Ia membalik halaman bukunya terus membaca dengan serius. Awei melangkah mundur. Setelah sepuluh langkah, ia memutar badan dan melayang pergi. Dalam dua langkah ia sudah ada dalam hutan BWE. Awei menarik nafas panjang, menelan darah di kerongkongannya. Lukanya ternyata lebih parah daripada sangkaannya. Ia tidak dapat bertempur lagi dengan keadaannya sekarang. Pada saat itulah terdengar suara seruling. Suara seruling itu sangat jernih dan keras. Kelopak-kelopak bunga BWE berjatuhan di sekeliling Awei. Lalu dilihatnya seseorang sedang meniup seruling di bawah pohon BWE di belakangnya. Orang itu adalah suyucai itu tua yang dilihatnya semenit yang lalu. Kali ini, Awei tidak menghindar. Sambil memandang orang tua itu dan menyapa, Titiok Sian Sing suara seruling itu perlahan-lahan lenyap. Ia memandang Awei cukup lama, lalu tiba-tiba bertanya, kau terluka Awei sangat terkejut. Penglihatan orang ini sangat tajam. Titiok Sian Sing bertanya lagi, terluka di punggungmu sahut Awei, kalau sudah tahu, mengapa bertanya lagi? Simbi melukaimu Awei hanya menggeram, HMMMH, Titiok Sian Sing menggelengkan kepalanya. Sepertinya pendeta si Yau Lin Si itu tidak sungguh-sungguh hebat. Awei bertanya, mengapa Titiok Sian Sing menerangkan? Untuk orang setingkat dia, tidak seharusnya dia menyerangmu dari belakang. Dan jika dia melakukannya, seharusnya dia tidak membiarkanmu hidup cukup lama dan bertemu dengan aku, ia tiba-tiba tersenyum. Mungkinkah pendeta tua itu ingin menggunakan tangan orang lain untuk membunuhmu? Kata Awei, aku akan memberitahu engkau tiga hal. Pertama, jika ia tidak menyerangku dari belakang, ia tidak mungkin bisa melukaiku. Kedua, walaupun dia memukulku, dia tetap tidak bisa membunuhku. Ketiga, kau pun tak mungkin dapat membunuhku. Titiok Sian Sing tertawa terbahak-bahak. Kau sombong sekali, anak muda, tiba-tiba ia berhenti tertawa. Karena kau terluka, aku tidak seharusnya menantangmu. Namun karena engkau begitu sombong, aku harus memberimu pelajaran. Awei merasa ia sudah terlalu banyak bicara. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Titiok Sian Sing berkata lagi, karena kau sudah terluka, kau boleh mulai tiga jurus lebih dulu, Awei memandangnya, lalu terkekeh. Sambil terkekeh ia menyelipkan pedangnya kembali ke pinggangnya. Ia berbalik dan berjalan pergi. Titiok Sian Sing berkata, kau sudah bertemu denganku. Kau pikir kau bisa pergi hidup-hidup Awei tidak menoleh. Ia menyahut dingin, jika aku tidak pergi, maka kau pasti mati. Titiok Sian Sing tak bisa menahan tawanya. Siapa yang mati? Kau atau aku kata Awei, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan aku keuntungan tiga jurus awal, jadi kalau aku memberi, aku akan mati ya, kata Titiok Sian Sing. mengapa tidak kita coba saja Awei diam saja. Dibalikannya tubuhnya dan ditatapnya orang itu dalam-dalam. Titiok Sian Sing belum pernah melihat mati seperti itu. Sepasang mati ini tidak berperasaan. Seperti terbuat dari batu. Jika mati itu menatapmu, mati itu seperti seorang dewa yang menatap makhluk ciptaannya. Tanpa disadarinya, Titiok Sian Sing mundur beberapa tindak. Saat itulah Awei memulai serangannya. Sekali pedangnya menyerang, tidak akan luput. Ini adalah filosofi Awei. Jika ia tidak yakin akan menang, ia tidak akan menghunus pedangnya. Butiran salju dan bunga-bunga BWE berterbangan di udara, sungguh pemandangan yang sangat cantik. Tubuh Titiok Sian Sing pun melayang-layang menari di tengah-tengahnya. Awei tidak melihat ke atas. Ia hanya menarik kembali pedangnya. Titiok Sian Sing melayang turun. Mengapung perlahan-lahan seperti kertas yang tertiup angin. Terlihat genangan darah di atas salju. Awei memandangi darah di tanah, katanya, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan aku keuntungan tiga jurus awal. Satu jurus pun tidak. Titiok Sian Sing bersandar pada sebatang pohon. Wajahnya sangat pucat. Dadanya penuh dengan noda darah. Ia tidak sempat menggunakan suling besinya yang terkenal sedunia itu. Awei berkata lagi, namun kau tidak mati, karena kau memegang kata-katamu. Ia terkekeh. Paling tidak kau lebih baik dari Simbi. Simbi berkata bahwa ia tidak akan melukai Awei. Jikalau Awei bisa lolos dari formasi mereka, ia boleh pergi. Namun ia malah membokong Awei. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, yang tak akan pernah dilupakan Awei. Titiok Sian Sing kemudian berkata, kau masih punya dua jurus lagi, dua lagi Awei memandangnya sesaat. Lalu menjawab, baik, ia menyerang perlahan dan ringan. Dua tinju yang hampir tidak menyentuh tubuh Titiok Sian Sing. Nah, aku sudah memberimu tiga, saat itulah terdengar suara mendasing pelan, sepuluh jarum bintang beku badai hujan melesat keluar dari suling besi. Wajah Titiok Sian Sing yang mucat, kini berbinar-binar. Katanya, hari ini aku mendapat sebuah pelajaran berharga. Jangan pernah memberi keuntungan tiga jurus awal pada siapapun. Kau pun harus belajar satu hal. Jika kau sudah menyerang, lebih baik kau bunuh musuhmu. Kalau tidak, lebih baik tidak menyerang sama sekali. Awei mengertakan giginya sambil memandang jarum-jarum di kakinya. Ia menjawab sekata demi sekata, aku tak akan pernah melupakannya. Titiok Sian Sing berkata, bagus. Sekarang, pergilah, sebelum Awei sempat menjawab, terdengar seruan dari jauh. Ciam Pua. Ciam Pua seling besi. Apakah kau telah menangkapnya? Titiok Sian Sing segera mendesak Awei, cepatlah. Aku tak dapat membunuhmu, tapi aku pun tak ingin kau mati di tangan orang lain. Awei segera berguling pergi. Kakinya tak dapat bergerak, namun tangannya masih lincah. Ia merasa darah naik ke kerongkongannya. Walaupun dia mati-matian menahannya, ia tidak berhasil. Walaupun tidak ada yang mengejar, dia tidak yakin bisa hidup lebih lama. Ia hanya ingin bertemu dengan Li San Hoan, dan mengatakan padanya bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga. Sebelum ia jatuh pingsan, ia melihat sesosok bayangan menghampirinya hanya ada satu lilin dalam ruangan. Liyong Xiaohun sedang memandangi Li San Hoan. Dibiarkannya Li San Hoan selesai batuk-batuk, lalu diberinya minum secawan arak. Setelah ia menghabiskan cawan itu, Li San Hoan tersenyum. To'ako, lihatkah engkau bahwa tak ada setetes pun yang tumpah? Walaupun aku digantung terbalik seperti ini, aku masih bisa minum arak dengan baik? Liyong Xiaohun pun ingin tersenyum, namun tidak bisa. Mengapa tak kau biarkan aku membuka hiat su, jalan darah, Musahut Li San Hoan, aku tak bisa menahan godaan. Jika kau membuka hiat su, jalan darah, ku, aku pasti akan kabur. Liyong Xiaohun berkata, Nam, namun sekarang tidak ada siapa-siapa. Tidakkah kau mengerti apa yang sedang kulakukan? Li San Hoan menjawab cepat, To'ako, tidakkah kau mengerti apa yang sedang kulakukan? Sahut Liong Xiaohun, aku tahu, tapi... Li San Hoan tersenyum. Aku tahu apa yang hendak kau katakan. Tapi kau tidak berbuat kesalahan apapun. Dan hanya untuk secawan arak itu, aku tak akan pernah menyesali persahabatan kita.